Sejak diserahkannya aset kawasan perumahan kepada pemerintahan kabupaten, maka pemerintah kabupaten melalui dinas perumahan dan kawasan permukiman mulai meningkatkan pembangunan. Setidaknya ada 5 titik kawasan perumahan mulai dibangun. Kawasan perumahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai tahun ini telah dibantu oleh pemerintah kabupaten dalam hal sarana dan prasarana perumahan. Ini juga sebagai wadah untuk meningkatkan pembangunan di suatu kawasan perumahan. Selain itu, kawasan perumahan juga terdaftar sebagai aset negara dan tidak menjadi temuan di kemudian hari sebab status pembangunan kawasan perumahan dianggap sah dan legal di mata hukum. PLT Kepala Dinas Perkim Syafurun mengatakan kebijakan yang dibuat ini agar aset daerah tertata dan tidak menjadi temuan PPK, terutama terkait aset kawasan perumahan dan pemukiman. Sebab saat ini melalui dana APBD 2022, pemerintah kabupaten melalui dinas yang ia pimpin ini setidaknya telah dianggarkan 2 miliar rupiah untuk infrastruktur jalan kawasan perumahan, baik berupa rigit beton maupun asfal. Adapun kawasan perumahan tersebut terdapat di 5 titik, yakni rata-rata perumahan subsidi yang ada di kota Kuala Tunggal, yakni perumahan permata D5, permata hijau 1, hijau 2, hijau 3, dan permata ungu 2. Dijelaskan Syafurun bahwa yang mendapatkan pembangunan jalan dari pemerintah kabupaten, tentunya ini pengembang atau developer yang telah menyerahkan aset mereka berupa jalan kepada pemerintah kabupaten. Ya progresnya baru tahun ini kan kita mulai membangun yang sudah diserahkan ke Pemda, khususnya beberapa perumahan, cuma belum semua perumahan karena yang kita bangun itu yang sudah diserahkan ke Pemda asetnya. Kira-kira itu seperti apa tuh Bang, fisiknya Bang? Fisiknya pengasbalan sama rigit beton, jalan beton. Mungkin satu titik, itu dengan anggaran berapa tuh Bang yang dikeluarkan? Anggaran kisaran 400 juta, atau 400 juta. Berarti? Untuk sekitar 5 perumahan. 5 perumahan, berarti ini di tahun akan datang ini tetap berjalan terus kawasan-kawasan perumahan ini Bang ya? Iya, tergantung usulan dan penyerahannya tadi. Untuk jalan pun ketika ada usulan dari pengembang juga lah Bang ya, dengan masyarakatnya. Meski demikian, Syafrun menambahkan bahwa selain pembangunan infrastruktur jalan, juga nantinya akan dibangun drainase saluran air maupun lampu penerang jalan. Sehingga nantinya kawasan perumahan yang ada di kota Kuala Tungkal tertata rapi dan asri, serta tidak terkesan kumuh dan semerawut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.